Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ahdira dari ilmu hadis semester 2 Akan menjelaskan tentang pengertian wudhu Nah, gini ya, setahu saya Wudhu itu adalah Cara untuk mensucikan sebagian anggota tubuh Dari hadis kecil Nah, di saat sholat Umat Islam harus diwajibkan melakukan wudhu terlebih dahulu Agar tidak ada hadis kecil Dan sholatnya itu diterima Allah Nah, jika wudhu Hadis-hadis kecil hilang Seterusnya, jika wudhu Untuk mensucikan saja tidak apa-apa Karena hukumnya sunnah Kalau dilakukan saat sholat Itu hukumnya wajib Terus nih Ini ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu Nah, yang pertama Adalah Kentut Yang kedua adalah Buang air besar dan kecil Yang ketiga adalah Pingsan Nah, yang keempat Itu adalah Bersentuhan Bersentuhan tubuh Dengan yang bukan mukrimnya Yang kelima Yang kelima Adalah Anu Oh, kau jalan Tidur berbaring Nah, itu dapat membatalkan wudhu Cara untuk mensucikan kelima apa enam ini Adalah dengan berwudhu kembali Nah, jika berwudhu kembali Dapat melakukan sholat Atau Atau Anu Atau Tubuh menjadi suci kembali Nah Disini saya akan memberikan tutorial Saya akan bagikan videonya ya Sampaian tubuh Sampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya